RUMAH BARU WILK Aku sudah bekerja keras hingga tubuhku sakit. Sebaiknya aku tidur sekarang saja. Siapa itu? Maaf mengganggu di jam seperti ini, Wilk. Nyonya pemilik rumah, ada apa? Apa aku lupa membayar sewa? Ya, itu juga hal lainnya. Taukah kau, Wil? Saat ini harga barang-barang naik. Harga sewa di sekitar sini juga naik. Karena itu aku akan menaikkan sedikit lagi. Itu sedikit memperatkan karena gajiku tidak naik. Berapa banyak harga yang akan kau naikkan? Tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau seribu dolar? Apa? Seribu dolar? Aku sudah berusaha baik. Yang lainnya dua kali lipat. Nenek, seribu dolar terlalu mahal bagiku. Hah, begini. Semuanya itu aku gabung dengan kesalahan yang pernah kau buat, Wilk. Tapi aku tidak akan mampu bayar dengan gajiku. Hah? Cari tempat kalau kau tidak mampu bayar di sini. Hah, Nenek pemilik rumah. Tunggu, Nenek. Tunggu. 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 Tunggu dengan baik akhir-akhir ini. Seribu dolar. Uang sewa naik menjadi seribu dolar. Gaji bulananku seribu lima ratus. Uang sewa, makan, transportasi, peralatan, asuransi kesehatan, tagian telepon, DVD, Roger, Donut, tiket masuk. Itu sudah banyak. Kita harus membayar seribu dolar lagi. Tidak. Aku akan jatuh bangkrut. Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Wilk, apa yang kau lakukan? Cukup. Apa yang terjadi? Pemilik rumah mengatakan dia akan menaikkan harga sewa jadi seribu dolar. Seribu dolar? Kau yakin bukan seratus dolar? Itu benar. Dia mengatakannya dengan jelas seribu dolar. Bagaimana aku mendapatkannya? Bukankah lebih baik jika kau pilih ke tempat lain? Kurasa kau akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih murah. Tapi rumahku penuh dengan kenangan tak terlupakan. Kenangan? Bagaimana kau akan hidup jika harus membayar sewa yang mahal seperti itu? Apa aku benar-benar harus pindah ya? Selamat datang di kantor Maklar Bakery. Kami menyediakan berbagai macam rumah yang sesuai dengan kebutuhanmu. Rumah seperti apa yang kau cari? Rumah yang murah dan bagus. Akan lebih baik jika ada kolom renang di tempat memanggang di depan. Tuhan, kau meminta terlalu banyak. Pilihannya adalah murah atau bagus. Pilih salah satu. Benarkah? Akan tetapi. Tidak ada yang tidak kami punya di kantor Maklar Bakery ini. Tuhan, aku punya satu rumah murah dan bagus untukmu. Wow! Tada! Ini dia. Wow! Aku pikir kau bilang murah dan bagus. Ya, memang. Kamar mandi berjarak 200 meter dari tempat tidur. Sedikit tidak nyaman, tapi ini rumah yang murah dan kecil seperti yang kau minta. Kecil? Aku ingin rumah yang murah dan bagus, bukan yang sempit. Bukan ini yang ku inginkan. Tolong tunjukkan padaku rumah yang lain. Rumah yang akan kutunjukkan padamu rumah yang murah dan bagus, tapi punya satu kekurangan. Apa itu? Jaraknya sedikit jauh dari kota. Itu bukan masalah. Aku bisa berangkat kerja lebih awal. Tuan Will? Kita hampir sampai. Benarkah? Ya, sebentar lagi kita akan sampai dalam waktu 4 jam. 4 jam. Kita sudah lakukan perjalanan selama 4 jam dan kita bahkan belum sampai setengah jalan. Belum sampai setengah jalan. Harusnya kau bilang ini sudah setengah jalan. Hidup akan terasa keras bagimu jika kau sangat pesimis. Ini bukan sedikit jauh lagi. Tunjukkan padaku rumah yang lain. Sebaiknya kali ini kau tunjukkan yang bagus, ya? Tentu saja. Aku yakin kau akan menyukai rumah ini. Ini dia. Ini dekat dengan kota dan murah. Bukan kayak itu bagus? Wow, ini bagus. Ayo kita masuk dan melihatnya. Wow. Ini keren sekali. Aku akan mengangkat telpon sementara kau melihat-lihat rumahnya. Ini bersih dengan ruangan yang besar. Ini sempurna. Ini yang ku mau. Permisi. Apa kau kemari untuk melihat rumah? Iya. Apa anda pemilik rumahnya? Rumah ini bagus sekali. Benarkah? Silahkan lihat-lihat, ya? Tunggu sebentar. Halo? Tuan Wilk, aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ada satu masalah dengan rumahnya. Masalah. Aku rasa ini sempurna. Bahkan pemilik rumahnya bersikap baik. Kau sudah bertemu dengannya? Apa? Sebenarnya itu rumah kosong. Beberapa orang mengatakan kalau itu berhantu. Ada banyak sekali rumah di kota roti. Tapi tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Jangan bersedih, Tuan Wilk. Berpikir positif dan berusaha keras. Aku yakin kita... Berpikir positif? Bagaimana bisa aku berpikir positif? Kau bilang semua akan baik-baik saja. Tapi kesul tunjukkan rumah yang aneh padaku. Sebenarnya masih ada satu rumah yang tersisa, tapi... Benarkah? Tapi bentuk interior rumahnya sedikit aneh. Aku bisa tunjukkan padamu jika kau mau. Sudah sampai. Ayo kita masuk dan lihat. Maafkan aku, biaya sewa di tempat ini sangat mahal. Jadi aku bisa menunjukkan rumah ini saja padamu. Rumah ini jelek ya? Sebaiknya kita pergi ke tempat lain. Ini rumah yang aku cari selama ini. Aku belum pernah melihat rumah sejaman ini. Lihat setelah bangun, aku bisa mencuci muka di tempat tidur. Lalu aku akan masak makan siangku di sini. Lalu makan dan mencuci piring. Lalu pergi ke kamar mandi. Lalu tidur. Semuanya, aku bisa melakukan semuanya dalam satu waktu. Berapa biaya semuanya? Ini, ini 500 dolar per bulan. 500 dolar? Wah, akhirnya. Ayo kita lakukan taruh tangan kontrak sekarang juga. Ya? Aku merasa sangat puas setelah berusaha keras. Aku merasa sangat beruntung bisa menemukan rumah ini. Halo rumah baruku. Namaku adalah Will. Senang bertemu denganmu. Ya. Ya ampun. Apa yang kau lakukan? Itu tidak baik. Tidak baik. Benar-benar barang murahan yang kugunakan. Hari ini hari pernikahanku. Aku ingin semua dilakukan dengan benar. Apa itu berlebihan? Ini yang aku minta. Sedikit kastar terbaik dihias dengan yoghurt Prancis organik yang banyak. Dan buah-buahan paling langka yang terbaik yang bahkan sedang tidak musim. Coklat Belgia hasil ukiran tangan. Strawberry raksasa dihiasi dengan parutan emas sungguhan. Itu tidak berlebihan kan? Dan jangan lupa, aku juga layak dapat sedikit minyak travel. Hari ini hari terbesar bagiku. Jadi lakukan, benar. Hei, kau. Oh, iya. Aku perlu pijat. Aku bekerja seharian dan tanganku sakit. Baik. Hanya itu kemampuanmu. Lakukan lebih keras. Baik, yang mulia. Tidak sekeras itu. Aku ini putri. Berani sekali kau. Aku benar-benar minta maaf. Kau coklat. Iya. Penggorokanku sakit. Bisa ambilkan aku minum? Tidak enak. Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak. Aku mau minum jus. Minuman yang enak. Katanya tempat cukur terbaik di Bakery Town. Layanannya mengerikan. Begini baru benar. Kali ini kau beruntung, Pak Tua. Lain kali akan kuadukan pada ibu kau. Kalian akan di jebloskan ke penjara, Brad. Tidak perlu, Bu. Dia sudah pergi. Hei, kau tidak apa-apa, Pak. Benar-benar kurang ajar putri itu. Aku rasa aku sudah tidak punya tenaga lagi. Ayo kita tutup tokonya. Maaf, tapi kami mau tutup. Tapi aku mohon, aku perlu bantuan. Tuhan. Hari ini pernikahan mater kekasihku. Aku harus cantik. Pernikahan mantan kekasih. Iya. Iya, sekarang dia menikah dengan seorang putri. Dulu adalah milikku. Begini, bertahun-tahun yang lalu, aku dan dia adalah pasangannya saat kuliah dulu. Dia bekerja keras untuk mendapat pekerjaan di Stana Sugar. Dia janji akan bersama. Aku mendukungnya. Memastikan dia dirawat. Tapi pekerjaan membuat banyak orang tertarik padanya. Terutama putri. Dan kami putri. Aku nak ajar. Teganya dia berbuat seperti itu. Kita harus merias garis ini sekarang juga. Ya, benar. Dan membuat keluarga kerajaan itu membayarnya juga. Aku terlalu lelah, apa dia tidak bisa kembali nanti? Pak, jika kau membantunya, aku akan lembur setiap malam sampai akhir bulan. Benarkah? Pembalasan itu pantas diperjuangkan. Aku juga akan bekerja di akhir pekerja. Sungguh? Kita harus bekerja. Ya! Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kue keju sepertimu perlu hiasan yang bagus. Bagaimana melulutmu? Aku tahu. Aku harus terlihat seperti apa. Buat aku terlihat seperti seorang putih. Hiasan buah tinggi di atas kue keju. Tidak, itu tidak benar. Aku mohon, Pak. Aku perlu 10 kali lebih cantik darinya. Akan mengejutkan semua orang dan juga mantanku. Ya, aku rasa kita tidak punya pilihan. Nah, ambilkan aku bahan-bahan mahal itu. Baik! Bagaimana? Terlihat bagus. Aku tidak mau meminta. Tapi apa kau bisa tambahkan buah lagi di atasnya? Kau tahu nanti akan berat. Ya, aku tahu. Aku bisa mengatasinya. Mangga dan anggur tentu. Oh, dan mereng. Ya, bagus sekali. Aku lebih cantik dari putri. Bagus sekali. Aku benar-benar lebih cantik darinya. Aku tidak sabar ingin menunjukkan pada penampilan baruku. Aku tahu dia pasti... Apa kau yakin bisa ke sana? Tentu saja. Kecantikan memang terasa berat. Bodohnya aku mengira bisa terlihat seperti seorang putri. Aku hanya ingin membalas mantanku. Jangan menyerah dulu. Cara untuk menang adalah menjadi dirimu sendiri. Aku bisa memperbaikannya. Biarkan aku menjadikanmu kue keju terbaik. Baik, terima kasih. Baik, waktunya pulai. Aku belum pernah melihat sebelumnya. Aku merasa seperti orang baru. Iya, dan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu benar-benar cocok untukmu. Kau harus berangkat sekarang. Jangan sampai ketinggalan pernikahan. Terima kasih. Semoga berhasil. Tunjukkan pada mereka dirimu yang baru. Buat dia menyesal karena telah meninggalkanmu. Terima kasih banyak. Daaah. Kita semua berkumpul di sini. Rambut konyol ini berat sekali. Aku rasa putri tidak pernah dengar ungkapan sedikit lebih baik ya. Iya, benar. Benda itu bisa memicu kebakaran. Dia bisa menyebloskan kalian ke penjara. Dan sekarang kita bertukar cincin. Oh, ya ampun. Siapa itu? Ada apa ini? Oh, cantik sekali. Dia lebih cantik daripada putri. Sss, diam. Siapa itu? Selamat ya. Dia memang sempurna untukmu. Tunggu. Apa kue keju ini mantan kekasihmu? Mantan kekasih? Apa itu berarti sekarang kau lajang? Boleh aku minta nomor teleponmu kalau boleh? Hei, aku juga mau mencoba nomor teleponmu, ya? Boleh? Boleh? Peringin nomor teleponmu, ya? Apa aku ada dalam Facebook? Boleh aku memintamu menjadi temanku? Apa kata yang cantik? Aku lebih istimewa. Iya, sangat cantik. Ayolah, Nona. Berapa nomor pun? Bo? Ini hari, bu. Semua ini salahmu. Aku tetap bisa menjebloskanmu ke penjara. Tidak, tolong maafkan anu yang mulia. Berapa? Berapa nomornya? Berapa nomornya? Ayolah. Teman baru sosis. Cristian. Eh? 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 Soalnya tangannya dirimu. Awww! Ya ampun, dari mana ini asalnya? Beraninya kau mendekati Sebastian, ayo bagi! Baah! Uuuuh! Hari ini hari Senin yang mengembirakan Ayo bekerja dengan rajin Apa itu? Atung, cepat dimularkan dari situ Wah, kau lucu sekali Halo, halo, siapa namamu? Aku tahu kau pasti lapar, tunggu sebentar ya Ini, ini susu segar, ayo diminum Kasian sekali, kau pasti kelaparan Oh iya, kami punya banyak makanan lezat di toko pangkas rambut Ayo ikut aku, aku yakin Tuan Brad pasti menyukaimu Enak saja Aku mohon Tuan Brad, apa boleh sosis tinggal bersama kita? Tidak boleh ada peliharaan di toko pangkas rambut Tuan Brad Sosis, maafkan aku ya Tuan Brad, tidak mengizinkanmu tinggal di toko pangkas rambut Sesi, maafkan aku ya Tuan Brad, tidak mengizinkanmu tinggal di toko pangkas rambut Nah, mulai sekarang kau tinggal di sini ya. Jangan sampai Tuan Brad mengetahui hal ini. Berubah! RENGIL! Wilk, ambilkan aku krim kocok baru! Wilk! Kemana perginya dia? Wilk, kau di mana? Apa-apaan ini? Wilk, kau juga ikut pergiringannya. Wilk, kau juga ikut pergiringannya. Aku mohon maafkan kali ini saja. Wah, sosisnya lucu sekali. Kau menyimpannya di toko pangkas rambutmu. Wah, dia benar-benar gemuk. Kau akan mendapatkan potongan dari toko pangkas rambutmu. Kemesus. Benarkah? Benar? Koko pangkas rambut ini benar-benar hebat. Baiklah, silakan antri jika ingin berfoto dengan sosis ini. Wah, sosis kok lucu sekali. Ayo cepat kita foto. Baik, baik. Aku akan memotret. Satu. Dua. Sosis! Ya, ini sangat enak. Benar. Silakan. Enaknya Earl Grey panas. Tapi aku tidak pesan kopi Earl Grey. Apa ini? Hai, kau coko kan? Benar? Ah, Earl Grey Muffin. Hai. Masih sama seperti dulu. Wow, itu sudah lama sekali. Terima kasih. Kau sibuk apa sekarang? Aku bekerja di tempat pangkas rambut. Bagaimana denganmu? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Omong-omong, kau lebih cantik dari sebelumnya. Dan gaya rambutmu sangat keren. Dan kau masih beraroma Earl Grey yang luar biasa. Oh, sudah jam sembilan. Maaf, aku harus pergi sampai jumpa. Coko, apakah kau ada waktu luang malam ini? Aku tahu restoran yang bagus dan makanannya sangat lezat. Ini, terimalah kartu namaku. Kepala Tim Penjualan Piramid Ink? Baiklah. Ada apa, Coko? Coko, kau baik-baik saja. Tuan Brett, Coko bersikap aneh. Seperti sedang dalam pengaruh mantra. Apa? Coko bersikap aneh? Coko, kau baik-baik saja. Ya, dia benar-benar aneh. Ini kartu nama bisnis Earl Grey Muffin. Jangan sentuh barang milikku, okey? Coko, ada apa? Tunggu, dia itu pacarmu, kan? Bukan, Tuan Brett. Aku yakin kau benar, Tuan. Siapa yang nunggu Coko bisa nyatuh cinta? Ceritanya panjang. Kami bertemu pertama kali bertahun-tahun lalu ketika kami SMA. Jangan kagau aku, okey? Baiknya seluruh bisnis. Satu pukulan untuk tiap zan yang kau dapat. Tapi, tapi aku tidak punya uang. Uangku sudah habis kubelikan gitar. Apa? Gitar? Muffin tidak bisa main gitar. Dua kue pesteri yang tangguh, ya? Pergilah sana, bayi kecil. Terima kasih bantuannya. Ayo bangunlah. Terima kasih bantuannya. Kau tahu kan siapa kami ini? Ya, aku tidak tahu siapa kalian. Yang ku tahu dua makanan besar dan tangguh yang dipanggang menyerang Muffin yang lebih kecil dari mereka. Memangnya apa yang salah? Sepertinya bayi saja tahu cara bertarung. Maaf, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku Earl Grey Muffin. Dan siapa namamu? Coko. Oh, Coko. Tidak, kan? Iya, iya. Coko, aku punya ini untukmu. Tapi untuk apa? Hanya tanda terima kasih kecil dariku. Oh ya, sampai nanti ya. Oke? Tentang cinta dan roti. Yang benar saja. Buku puisi. Oh, apa ini? Terima kasih banyak untuk kemarin. Maukah kau jadi teman spesialku? Milikmu, Earl Grey Muffin. Manis sekali. Hmm. Terkadang cinta kesepian. Apa? Siapa lagi yang bernyanyi di atas atap? Mungkin kau juga kesepian. Oh, Coko. Kita bertemu lagi. Hei. Apa kau pernah main gitar? Ayo, cobalah. Aku tidak bisa main gitar. Kalau begitu aku ajarkan ya. Ini kunci C. Oh. Wow, dia bisa bermain gitar ya. Dia terdengar keren. Bukan dengar gitar tua dia membuat wanita kaku. Ceritanya belum selesai. Coko. Hai, Earl. Makanan cepat saji itu tidak sehat. Mulai sekarang, makanlah ini. Ini apa? Itu adalah buatanku. Kau yang buat? Ini sangat lezat. Ya kan? Sekarang cobalah. Coko. Ya? Aku baru saja menulis puisi baru. Apa kau mau dengar? Kau menulis satu puisi, Earl? Judulnya, Bintang Terindah. Di langit malam yang luas ada sebuah bintang. Begitu terang, begitu indah. Oh, begitu bersinarnya dia. Apakah bintang terang itu miliku? Kau tahu? Itu kutulis untukmu. Aku? Aku sangat tersanjung. Joko. Oh, Gray. Lihat pemandangan ini. Apa yang dilakukan oleh Jolie itu? Dia memang pernah mempermalukan kita. Tapi aku pasti tahu. Kalau kau ingin menyelamatkan Mafina, datanglah ke antar sepulang sekolah. Beratinya mereka. Belum tahu siapa aku. Joko. Mereka menyergapku. Diamlah kau bocah. Lihat ini. Anak baru yang kecil. Lepaskan dia sekarang. Oh, tidak. Aku takut. Kau pikir kau cukup tangguh? Semuanya serang. Joko. Hmm. Kalian menyedihkan. Hei. Kau baik-baik saja, Earl. Kau sangat menyeramkan. Menyeramkan? Bagaimana bisa gadis kecil dan catik melawan tujuh belas pria? Kau lebih menakutkan dari mereka. Apa? Aku hanya ingin menolong. Permisi. Coko. Kami jatuh cinta dengan tendanganmu itu. Iya, Nona Coko. Ajarkan kami melakukannya. Kamilah akan mengabdi padamu selamanya. Tolong katakan kau bersedia jadi nyonya. Kumohon, Nona Coko. Ini aneh. Tidak lama dari itu, aku pindah ke sekolah baru. Dan aku tidak pernah bertemu Earl lagi. Wow. Satu gadis melawan tujuh belas orang. Coko itu luar biasa. Aku harus bilang temanmu Earl itu sangat pengecut. Jadi kau mau bertemu pria Earl Grey Movin ini? Ya, dan kami akan makan malam. Makan malam? Waktunya tidak banyak. Tuan Brad, mungkin kau bisa menata rambut Coko. Penampilannya harus yang terbaik untuk teman lamanya, Earl. Dia akan bertemu cinta pertamanya, jadi dia harus terlihat istimewa. Aku bisa pergi seperti ini. Coko, tidak usah khawatir soal uang. Aku akan berikan diskon karyawan 50%. Sekarang, mari kita uang penampilan Coko. Baiklah, pertama mari kita singkirkan helm ini. Tuan Brad! Kau mau membuat pria itu terkesan, kan? Ini Coko atau Cleopatra, ya? Ini terlalu kuno. Apa? Baiklah. Gada! Gaya kuncir kuda seperti ini terlihat muda, kan? Ini terlalu muda. Oh iya? Bagaimana kalau sambul kecil yang imut ini? Apa yang kau lakukan? Aku bukan remaja 13 tahun. Tapi sambul itu spesialisku. Baiklah kalau begitu, saatnya mencoba gaya spesial Audrey Hepburn yang membesona. Mau suka sekarang? Hah? Aku sangat keren. Wow, Coko. Kau sangat cantik. Aku benar, kan? Iya, aku suka tampilan ini. Coko, semoga sukses. Semoga cinta pertamamu jadi cinta imbar. Iya, benar. Benar. Coko. Oh hai. Maaf, aku terlambat. Ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Coko, kau mau mengubah gaya rambutmu? Oh, itu terlihat sangat keren. Benarkah? Kau itu terlihat selalu cantik. Tapi sekarang kau lebih cantik. Terima kasih, Earl. Sebenarnya, Coko, aku ingin memberimu sebuah hadiah kecil. Sudah lama aku ingin memberimu ini dan, ya, malam ini adalah saatnya. Hah? Untuknya. Apa ini, Earl? Piramida Kosmetik. Hmm, itu adalah koleksi kosmetik baru kami yang menarik. Dan itu semuanya benar-benar organik. Kalau kau mau makainya, kulitmu akan bersinar seperti matahari. Kau akan mendapatkan diskon. Jadi, ini gratis. Tunggu. Ini alasanmu mengajakku ke sini. Oh, tidak. Hanya saja produk kami sangat luar biasa. Aku pergi saja. Sulit kupercaya aku bertemu pengecut ini lagi. Hei, kau lagi! Bukan ku berusaha dengan kosmetik begitu. Aku menggunakan gelasir wajah murahmu dan itu petaka besar. Afis ini. Akanku hajar kau tepat di wajahmu. Aku mohon. Jangan. Jangan! Lepaskan! Aku sangat mengerti kalian kesal, tapi tak rasa bukanlah jawa banyak. Hei, lepaskan dia! Wah, sama sekali! Coko! Tampaknya kau menyelamatkan ku lagi. Terima kasih, ya. Kau tahu. Kau sama sekali tidak banyak berubah. Apa maksudmu? Wajah tampangku? Kulitku yang berkilau? Ah, bukan itu. Kau itu pengecut. Sekarang tolong jangan hubungi aku lagi. Coko! Apa? Coko, apa yang terjadi pada gaya rambutmu? Aku sudah memberimu diskon karyawan dan sengalanya. Terima kasih, Tuan Brett. Huh? Tapi sepertinya memiliki gaya aku sendiri sedikit lebih keren. Aku setuju. Menjadi gaya sendiri selalu lebih baik. Sayang sekali. Perubahan penampilan Mami, Kek. Ya, sudah selesai. Wah, sayangku terlihat keren. Terima kasih, Tuan Brett. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama. Sama-sama. Ini penggantung. Ayo, aku. Hei, letakkan itu. Ayo, aku. Tuan Brett, kau baik-baik saja. Maaf dengan empat anak. Sulit aku untuk. Ayo, anak-anak sudah waktunya pulang. Oh iya, aku harus bayar. Untukmu. Tapi Ibu, bagaimana dengan rambutku? Rambutku? Oh tidak, terima kasih. Dengan empat anak aku benar-benar tidak punya uang lebih. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saatnya pergi anak-anak. Sudah, sudah. Terima kasih. Sayang, apa kau lihat ponsel itu? Ini. Terima kasih. Ibu, di mana jepit rambutku? Ada, di meja. Oh, ini kau tidak merawat. Lagi di wajah ini. Diam, kau tidak akan merangkati dengan suara seperti itu. Suara itu segera kujaku. Ma, apa kata ma? Tangan berdua ini kenapa? Tangan berdua ini kenapa? Tidak! Ayo, anak-anak. Ayo, anak-anak. Ayo, anak-anak. Mereka selalu punya waktu membuat kekacauan, tapi tidak pernah membereskan. Ya ampun, besok ulang tahunku Nonake, cepat ke ruang rapat Ada apa? Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Selamat ulang tahun, Nonake Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Dan untuk semua hari ulang tahun yang akan kita rayakan bersama Oh, terima kasih semuanya Aku merindukan masa-masa dulu Oh, hai sayang Eh, apa itu? Ini bukan urusan ibu Dia memberiku hadiah ulang tahun Manis sekali Kalian pulang lebih awal? Untuk apa itu? Bukan apa-apa Oh, pria yang baik Dia memberiku bunga Oh, sayang Aku pulang Tada Coba tebak apa ini? Hadiah ulang tahun? Bingo! Kau bisa membukanya besok Aku sangat senang dia ingat Itu pasti dari anak tertuaku Sekarang aku buka Ibu Kenapa ibu buka hadiah untuk teman dekatku? Oh, ini untuk pacarmu ya Maaf ya Oh, ibu mau buka pintanya Terima kasih Dah, ibu Tapi untuk siapa bunga-bunga itu? Ini, ini untuk guruku Oh, untuk gurumu Ibu, lihat ini Ini gambar yang kubut untuk ibu Oh, benarkah? Ayah bekerja keras Kakak pertama ku sangat cantik Kakak kedua ku janggu main sepak bola Kakak ketiga ku bisa bernyanyi Dan aku seniman hebat Dan ibu tidak Lakukan apa-apa di rumah Ibu tidak melakukan apa-apa di rumah Jangan mencuri barang-barangku Hei, sini Sayang Selamat ulang tahun Sayang Terima kasih banyak Aku tahu kau akan suka Bukalah Saluh tangan karet Ingat aku pernah terjadi padamu Kalau aku akan membuat hidupmu semudah mungkin Memangnya aku pelayanmu Kau simpan saja saluh tangannya Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka dengan warnanya Tidak ada hubungannya dengan warna Siapa yang butuh keluarga yang egois Dan tidak pengertian Bukankah dia yang di tempat pangkas waktu itu? Halo Hai Kau yang waktu itu ke tempat pangkas rambut, kan? Apa semua baik-baik saja? Oh, itu Ku harap bisa membantu Yang kulakukan hanya mengorbankan diri demi keluarga ku Astaga, sudah selarut ini Aku harus masak makan malam sekarang Maaf mengganggumu Ikatlah denganmu, aku punya sesuatu untukmu Joko, kau terlambat lagi Kita kedatangan pelanggan Pelanggan? Hai, Tuan Brad Kau ibu dari keempat anak itu ya Rambut mereka tidak perlu ditasarkan Hari ini kita akan menata rambut Nonyakek Untuk ulang tahunnya Oh, ulang tahun? Kalau begitu kau akan dapatkan yang terbaik Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun pelanggan Selamat ulang tahun Terima kasih Hai, engkau di mana? Anak-anak lapar dan menggila Pulanglah dan masak Memangnya kau tidak punya tangan Belajarlah memasak kalau kelaparan Itu bukan masalahku sekarang Menyebabkan! Menyebabkan sekali Aku lupa bagaimana dengan anak-anak Jangan khawatir Aku dan Will sudah urus semuanya Kadang rumah selalu seperti ini Dia pasti sangat lelah Ayah, aku lapar Ayah, ibu di mana? Oops, maaf Tunggu sebentar ya Biar ayah pesankan baklannya Ibu pulang Halo, kami bukan ibumu Maaf Kalian, siapa? Namaku Choco Aku dan Will kebuk di barbershop Mitrimu sedang ditata rambutnya Jadi kami datang untuk membantumu Benarkah? Oh, terima kasih Aku tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah Kami akan tunjukkan cara melakukannya Tapi kau yang harus melakukannya Kondisi rambutmu sangat buruk Krim yang meleleh Dan stroberi serta joklat yang terlihat seperti makanan cacing Kapan terakhir kali rambutmu ditata? Lima tahun atau lebih mungkin Apa? Karena sudah lama sekali Aku akan memberi bukai rambut terbaik yang pernah ada Aku tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan mencuci piring ini Lebih sulit dari kelihatannya ya Pikirkan betapa sulitnya istrimu melakukannya ini setiap hari Iya, kau benar Kau, kamar tidur Kau, kamar mandi Kalian berdua, ruang tamu Berpencang Kau benar-benar mau kami bersih-bersih Kamar mandinya pendidikan Dan ruang tamunya sangat besar Terbaik kalian lakukan semua insendirian setiap hari Waktu bermain itu di akhir Ya, sudah selesai Itu benar-benar aku Terlihat indah Terima kasih Semoga ini jadi ulang tahun terbaik Hanya saja Aku sudah berdandan Tapi tidak tahu harus kemana Itu tidak benar Suami dan anak-anakmu sedang menunggu untuk melihatmu Di rumah Ibu pulang Selamat pulang tamu Selamat pulang tamu Selamat pulang tamu Selamat pulang tamu Wow Terima kasih Tapi bagaimana rumah bisa sebersih ini? Aku membersihkan semua kamar tidur Dan aku membersihkan kamar mandi Kami membersihkan ruang tamu Sulit dipercaya Apa ini? Makanannya banyak sekali Semua ini aku yang membuatnya Aku tidak yakin bagaimana rasanya Semua ini kau yang buat? Enak Benarkah? Sayang Aku tidak pernah tahu Betapa sulitnya pekerjaan rumah itu Aku juga Langsung sampai bulimu mulai sekarang Terima kasih Ibu Untukmu Ini juga Ibu secantik buah beri Ibu Aku menggambar ibu Indahnya Ibu tercantik di seluruh dunia Sayang Selamat pulang tamu Tadaaa Wow Ini Terima kasih sudah menikah denganmu Terima kasih juga Indahnya Ini ulang tahun yang pantas didapatkan Ibu Ayam Apis ayam kalian Terima kasih sudah menikah